Intro Terima kasih yang masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis kita semua dan masih bersama dengan Bu Dr. Mila hari ini kita bicara mengenai strategi mendidik remaja dalam perspektif Islam yang tentunya juga diperlukan ya usaha yang betul-betul dari kedua orang tua baik itu sang ayah maupun juga sang ibu ada satu kasus yang tadi sempat disinggung oleh Ibu Ajamila gimana Bu berkaitan dengan kasus yang tadi disebutkan terkait dengan peranan ibu yang tadi dibilang luar biasa disini ketika kasus yang tadi itu dikabarkan datang orang mengabarkan apa yang terjadi kemudian ternyata dia malah memukul temannya itu sampai meninggal bukan karena memang ingin seperti itu dia membela temannya yang dibully nah jadi terjadi pembulian kasus remaja juga salah satu masalah mereka adalah pembulian ini dia membela temannya tapi membela keterlaluan akhirnya teman yang suka membully itu meninggal tapi ibunya ini ketika mendengar itu apa yang dia lakukan dia beliau ngambil wudhu kemudian beliau sholat dan meminta ampun kepada Allah maksudnya mohon diampunkan karena saya ini sebagai seorang ibu belum bisa mengantarkan dia lebih baik kan idealnya seharusnya emosi itu dikendalikannya cukup lah misalnya dipukul ya dipukul dan mereka dia berhenti untuk ini tapi itu pasti ketika itu dia tidak bisa mengendalikan emosi dan sejak itu ibunya ini suka bersedekah luar biasa dan setiap orang datang ke rumah itu dia sedekahkan dan alhamdulillah anak-anak beliau sekarang itu menjadi orang wah menjadi orang berhasil artinya itu kesalahan patah tapi tetap diterima anak ini adalah anak kita loh tidak boleh ditolak meskipun mereka melakukan kesalahan patah itulah gunanya orang tua baik buruk anak dan kesalahan biasanya memang dimana secara wajah ini baik buruk salah benar mereka adalah tetap anak kita gitu kan tetap anak kita dan tetap harus dirukung meskipun mereka harus bertanggung jawab juga diajarkan nah disini peran orang tua jadi kerjasama keluarga itu penting strategi pertama itu adalah ibu ayahnya dan keluarga yang lainnya itu mendukung apapun yang dilakukan remaja ini salah benarnya kalau salah nanti kita betulkan karena wajar remaja itu salah dan kalaupun salahnya itu harus dipertanggung jawaban mereka bahkan dia harus bertanggung jawab tapi tetap diterima oke nah ini kan terkadang bagi orang tua yang mungkin juga memiliki emosi yang tidak mampu dikendalikan melihat situasi anaknya yang kemudian juga melakukan kesalahan apalagi sampai kesalahan fatal ini kan ada yang seringkali melakukan pengusiran atau bahkan juga pengucilan dan sebagainya tapi tidak dilakukan oleh orang tua bicara mengenai pola asuh bu sebenarnya sejauh mana sih pola asuh ini mungkin menyinggung terkait dengan persiapan untuk masuknya remaja ya bu ya pola asuh mungkin di dalam rumah itu sendiri kan ada seorang ayah dan ada seorang ibu bisa jadi keduanya bekerja atau bisa jadi salah satu saja yang kemudian juga bekerja ketika memiliki seorang buah hati untuk kemudian juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik begitu hal apa sebenarnya yang menjadi dasar untuk bisa mendidik anak sesuai dengan yang seharusnya itu untuk mempersiapkan agar pada saat keluar remajanya tidak sampai pada tahapan dimana mereka ya walaupun itu bicara mengenai qadarullah ya di luar dari itu semua tapi paling tidak persiapan dan kesiapan apa yang dilakukan oleh orang tua dalam memola asuhnya itu sendiri bersama antara istri dan juga suami pertama hal yang dipahami bersama adalah kita meluruskan niat ketika Allah itu memberikan anak sebenarnya itu ada titipannya dan diamanah diamanahi kita agar mengatarkan mereka menjadi benar sukses dan bahagia gitu kan setelah itu seharusnya kita tidak perlu lagi mengambil apapun dari mereka kalau itu memang ikhlas ya seikhlasnya tapi ada juga orang tua ini aku sudah habis banyak nih harus balik modal nah ada yang seperti itu itu belum lagi belum pasti akan ada crash dengan anaknya nanti karena orang tuanya mau begini anaknya mau begitu tapi ini ada kasus juga kasus kalau ada di Facebook itu kasusnya viral itu seorang ayah bercerita saya sudah salah satu strategi ini ya strategi yang berikutnya ini ada beberapa orang tua yang sibuk lalu memang strategi yang disarankan adalah menyekolahkan remaja itu di sekolah yang berbasis agama itu salah satu alternatif tapi tidak semua sukses seperti itu beda-beda nanti karakteristiknya kasusnya seperti ini ayah ini bercerita saya sudah menyekolahkan anak saya ini seorang laki-laki anak laki-laki remaja dari SDTK sampai SMA itu di sekolah Islam sekolah Islam tapi ketika dia kuliah malah bercampur nih dia malah LGBT lalu salah saya apa kata-kata orang tua ketika dia masalah akademik kita dukung kita support keuangan apa saja didukung tapi salah kami ini apa sampai seperti itu nah ini ini kasus jadi makanya kata saya ini satu strategi belum tentu cocok dengan strategi si A apa yang mereka butuhkan itu benar-benar dialog itu sangat penting jadi dialog antara dia mau apa mau apa diselidiki anak ini diselidiki ditanyai anaknya dipanggil oleh tim parenting ini bagian parenting mengapa jadi masuk ke LGBT ini begini ibu katanya ketika saya sedang ada masalah yang ada ini si dia ini dia yang mengajari saya sholat menyuruh saya sholat kalau saya lupa orang tua saya dimana katanya nah seperti itu dia itu selalu ada berarti anak ini perlu ada teman teman yang menemani aja dia ingin seperti itu terutama mungkin dalam hal ini orang tua iya seharusnya orang tua karena teman sebaik-baiknya kata rasulah kan pertama ibu kedua ibu siapa yang perlu disahabatin jadi sahabat pertama ibu yang kedua ibu ketiga ibu baru ayah ya kan baru yang lain-lain seharusnya seperti itu sih idealnya nah ini oh seperti itu dan ketika di wawancari juga temannya itu memang orang-orangnya bagus sekali santun dan memang kayaknya sayang gitu saling-saling menyayangi mereka ini nah ini tidak cukup satu dua bulan untuk mengembalikan harus dikembalikan tapi dengan kerjasama pihak-pihak lain dan salah satunya itu yang psikolog harus dikembalikan tidak boleh dibuang nih anak bagaimanapun jeleknya mereka harus tetap jadi remaja itu kata saya tarik ulurnya tapi jangan pernah melepaskan mereka karena biar bagaimanapun sekali lagi bicara mengenai titipan ada beban tanggung jawab yang dimiliki oleh orang tua itu tadi ya Bu ya sampai pada kapanpun dia istilahnya hadir di dunia meskipun sebenarnya kalau secara syariah secara syariah gitu ya ketika balik itu orang tua tidak punya kewajiban apa-apa lagi loh dengan anak ini kalau dia tidak sholat sebenarnya orang tua tidak bersalah lagi tidak menanggung dosa lagi secara syariah ya kan secara agama Islam tapi kebaikan hati orang tua lah diperlukan mereka untuk mengantarkan sukses kita kan ini ingin menang bukan hanya di dunia nih betul beruntung bukan hanya di dunia tapi juga dunia akhirat dan amal sholat yang terus berjalan sampai orang tua meninggal pun salah satunya adalah doa anak yang sholat ya Bu ya yang tentunya juga menjadi bagian yang paling utama dalam kesempatan kali ini artinya memang begitu banyak hal yang ternyata menjadi dasar kenapa kenakalan remaja bisa terjadi dan betul dari yang ibu sampaikan tadi saya juga begitu banyak membaca literatur berkaitan dengan kenapa kenakalan remaja ini banyak terjadi satu yang menjadi diskusi paling banyak adalah kurangnya kedekatan antara anak dengan orang tua atau kurangnya kedekatan baik itu kepada ibu atau kepada ayahnya sehingga terjadilah hal-hal yang mungkin untuk mencari perhatian untuk mencari aktualisasi diri untuk membuktikan dan lain sebagainya dengan cara yang mungkin bisa dikategorikan di dalam lingkungan kita itu salah tapi bagi mereka bahkan seringkali tidak ada penyesalan karena tidak ada alarmnya yang kemudian bisa mengingatkan itu tadi ya Bu ya dari orang tua nah peran orang tua seperti apa lalu sejauh mana sebenarnya remaja ini mampu menghadapi begitu banyak arus globalisasi arus informasi yang hari ini begitu masif terjadi di tengah gempuran budaya dan lain sebagainya agar tetap berdiri kokoh dengan keislamannya dan keimanannya nanti kita akan bahas di segmen terakhir tetaplah bersama kami dalam program majelis sore majelis kita semua terima kasih anda masih bersama kami dalam program majelis sore majelis kita semua tidak ada hal yang kemudian juga menjadi penentu untuk orang tua itu bisa dikategorikan berhasil maupun gagal dalam mendidik seorang anak karena balik lagi secara syarih tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya ketika anak sudah jatuh ketetapan akil balik memang tidak ada sebenarnya secara hukum yang kemudian juga di bebankan kepada orang tua dalam hal dosa dan lain sebagainya karena itu balik lagi kepada anaknya itu sendiri namun yang menjadi tanggung jawab moral ya Bu ya menjadi orang tua itu sendiri kan rasa-rasanya sangat membanggakan dan membahagiakan ketika sampai di ujung usia orang tua atau mungkin sampai pada saat tuanya nanti melihat anak-anaknya sukses bukan hanya di dunia namun juga seimbang atau bahkan melebihi dari amal yang kemudian juga dilakukan secara syariat iman dan juga islamnya dengan kondisi hari ini ini kan menjadi hal yang begitu penting ternyata pola asuh diskusi kemudian juga mencari sahabat dan lingkungan yang tepat nah sahabat dalam hal ini Bu tadi sempat disinggung bahwa ibu 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 lalu ayah tapi terkadang banyak remaja yang kemudian mulai menarik diri untuk kedekatan dengan orang tua Bu sehingga mereka mencoba karena bahasa yang digunakan mungkin tidak sedekat dengan teman-temannya atau kemudian juga tidak segaul mungkin dari teman-temannya sehingga banyak yang mungkin curhat di media sosial kemudian juga di teman-temannya jarang mau cerita ke orang tua nah ini sebenarnya apa Bu yang kemudian juga menjadi kendala atau yang mungkin yang bisa kita benahi sama-sama ya di usia remaja yang tahap yang ketiga itu usia yang sebelum 21an itu kan mereka memilih biasa saya mencoba survei ya mahasiswa-mahasiswa baru itu kan berarti baru lulus SMA mengapa mereka memilih jurusan ini seperti itu ternyata kebanyakan dari mereka adalah karena orang tua karena orang tua itu masih beruntung kalau mereka mau berkenan berkenan memenuhi orang tuanya cuma kalau dia karena orang tua kita tidak terlalu berharap banyak dia bisa menyelesaikan kuliah dengan cepat dengan penuh semangat gitu kan dengan penuh bahagia tapi kalau dia memilih kuliah itu sendiri biasanya apapun kesulitannya jatuh bangun dia akan tetap tetap tegar gitu kan kan tinggal bilang gini kamu sendiri kan milih kuliah ini seperti itu tapi beda kalau karena orang tua nah disini diskusinya bukan hanya diskusi biasa ini kalau tahap seperti ini dan membentengi diri mereka ya artinya aku punya diriku sendiri sebenarnya daripada aja nih mengenuhkan orang Tuhan nih karena ada yang pindah jurusan ada yang berhenti ada yang macam-macam itu disini ada kompromi seharusnya ada kompromi pemilihan jurusan orang tua harus hati-hati jangan memaksakan anak harus memilih memilih kuliah disini harus memilih jurusan ini sebaiknya orang tua tidak-tidak seperti itu kalau tidak memberi gambaran kalau misal kuliah disini gambarnya seperti ini gitu ya tapi dia maunya apa tidak memaksakan akan jalur mana jadi supaya dia tidak terbebani itu ketika penentuan masuk sekolah mulai membentengi diri ini membentengi dirinya sampai disini nanti kalau dia sudah tidak tahan lagi maka jangan kaget kalau anak itu diam panut anak yang manis-manis itu kadang-kadang memendam jadi monster bagi orang tuanya bumerang tersendiri ya Bu mereka mengatakan seperti monster karena orang tua dia kenal kok anak seperti ini kaget gitu orang tuanya padahal dia sudah lama memendam perasaan kaget yang ingin memberontak dan sebagainya ditahannya nah itu pentingnya ini artinya penting sekali memang diskusi kepada kedua orang tua terhadap bahasan apapun terlebih untuk keberlangsungan hidup sang anak itu tadi ini juga penting ini remaja kan tadi balik ya Sudaya penting itu cara mengajarnya kalau anak-anak tinggal ajarkan pengetahuan ini begini salatnya rukun iman ini 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 diberitahu pengetahuannya tapi remaja tidak akan peduli dengan itu apalagi tidak menarik kan konten di di tiktok lebih menarik daripada pembahasan seperti ini jadi penting juga bagi pendidik dan orang tua membuat konten-konten yang menarik untuk pendidikan Islam tapi yang lebih penting adalah cara menyampaikannya itu dengan cara bersahabat menjadi sahabat setia bagi remaja ini agar mereka mau berkenan menjaga akidahnya kemudian mereka mau berkenan menjaga sholatnya menjaga Al-Qurannya nah ini ada tiga kewajiban orang balik itu ya kan belajar apa namanya tawhid belajar tawhid itu tadi keimanan belajar ilmu syariat tentang tata cara sholat tata cara mandi dan sebagainya dan akhlak atau tasawab bagaimana bertata krama dan itu harus didampingi sebagai sahabat itu penting jadi menjadi sahabat setia bagi sang anak masya Allah yang itu menjadi tujuan utama bagi seluruh orang tua rasa-rasanya kalau tercapai kepada semua orang tua mendidik seorang anak yang istilahnya mampu bersahabat dalam hal komunikasi dalam hal diskusi ini akan menciptakan generasi-generasi yang berkualitas ya Bu ya nah ini kan juga terkait dengan dalam kitab al-ahdab ahdab tarbih al-islam ya disitu disebutkan perkataan Imam Ali alimu awladakum fa'innahum saya'isu fi zamanihim ajarkan anak-anak kamu maka sesungguhnya mereka itu akan hidup di zaman mereka fa'innahum gaira zamanikum bukan di zaman kamu fa'innahum khalaka khalaka li zamanihim wa'nahnu khalakna di zamanina nah mereka sesungguhnya mereka itu dikiptakan untuk zaman mereka sedangkan kita ini dikiptakan untuk zaman kita ini jadi mendidik itu tidak perlu sama dengan sebuahnya saya kamu harus seperti mamanya nih oh gitu kok begini 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 tidak mesti seperti itu tidak mesti harus sama nanti malah pun beda loh lah kalau filosofis cinanya ya kan beda lagi tapi dalam islam seperti itu kemudian yang lebih lebih ditegaskan lagi dalam surah an-nisa ayat 19 Bismillahirrahmanirrahim takutlah kamu kalau meninggalkan anak-anak atau generasi yang di belakang kamu berikutnya ini adalah generasi yang lemah khafu alaihim kamu mengkhawatirkan kesejahteraan mereka memang harus seperti itu harus khawatir fal yattakullah maka bertakwalah bertakwalah wal yakulu qawlan sedida dan katakanlah kata-kata yang benar dan apa yang kita sampaikan hari ini adalah memang seperti itu adanya ya kan jadi memang kita harus khawatir itu karena perintah Al-Quran karena kita menjalankan perintah Al-Quran inilah maka kita mendidik anak-anak kita dan dimana tahap-tahap anak-anak ini generasi kita ini melakukan kesalahan adalah di masa remaja ini maka orang tua pendidik seluruh lapisan masyarakat seluruh dan pemerintah atau pejabat sebagainya itu harus menggegam erat generasi ini karena mereka adalah generasi berikutnya apapun yang terjadi dengan mereka yang tentu yang tentu juga perlu perlu dukungan perlu pengarahan dan perlu bimbingan agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang normal berlaku dan tentunya juga menciptakan generasi tadi generasi berkualitas apalagi di tahun 2034 diproyeksikan bahwa menjadi bonus demografi yang kita begitu banyak diisi oleh para generasi-generasi muda bahkan melampaui dari generasi-generasi lanjut usia yang artinya juga ini menjadi PR bagi kita semua bukan hanya bagi orang tua pendidik kami juga pemerintah dalam hal ini memfasilitasi agar menyesuaikan dengan zamannya dan memfasilitasi apapun yang menjadi kecerdasannya ya Bu ya karena bicara mengenai kecerdasan rasa-rasanya saluran hari ini begitu banyak bukan hanya terhadap mainan atau hal-hal yang mungkin sifatnya edukatif saja tapi juga bisa mengasah kemampuan fisiknya otaknya dan lain sebagainya terakhir yang ingin ibu sampaikan kepada orang tua yang hari ini memiliki anak-anak yang mungkin sudah menginjak usia remaja tentunya Bu melihat dengan begitu banyak gempuran hari ini di internet atau kemudian juga secara langsung kemudian juga yang sudah mulai cinta-cintaan begitu ya mulai ada perasaan tumbuh dengan lawan jenis dan lain sebagainya bagaimana kontrol orang tua dan diskusi yang tadi disampaikan apapun yang terjadi dengan anak-anak kita remaja-remaja saat ini maka tetaplah genggam erat mereka meskipun nanti ada tarik ulur tapi tidak pernah dilepaskan bimbing mereka dan selalu sofot mereka agar menjadi generasi yang kita harapkan seperti itu karena juga di hadis Rasulullah bahwa ada tiga hal yang menjadi amla jariah kita pertama itu sedekah yang kedua adalah ilmu pengetahuan dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh jadi kita tentu mengharapkan generasi-generasi berikutnya adalah generasi-generasi yang soleh yang nanti bisa mendoakan orang tuanya seperti itu setidaknya seperti itu minimalis ya Masya Allah yang itu menjadi harapan bagi seluruh orang tua dan kita semua atau mungkin calon-calon orang tua yang tentunya juga bagi remaja nanti hari ini juga mempersiapkan diri untuk bisa menjadi seorang suami dan juga seorang istri ya Bu ya yang tentunya sesuai dengan aturan dari hukum baik di Indonesia ataupun juga secara syariat Islam terima kasih tentunya kepada Bu Dr. Hacamila yang tentunya sudah hadir dalam kesempatan hari ini semoga dari apa yang kita sampaikan memberi kebermanfaatan bagi para pemirsa di rumah dan tentunya juga menuntun bagi seluruh orang tua untuk tetap dalam tahapan dimana menerima akan segala konsekuensi ataupun juga hal-hal yang sifatnya pengaruh terhadap teknologi hari ini terhadap kenakalan remaja atau sifat-sifat anak yang mungkin dirasa kurang baik agar tetap dilindungi dan tetap dibimbing sedemikian rupa dan jangan dilepaskan begitu saja karena tentu setiap remaja, setiap anak memiliki fitrahnya memiliki beban tanggung jawabnya masing-masing namun tanggung jawab orang tua itulah yang kemudian juga menjadi hal yang paling utama untuk terus diingatkan dan dikawal sampai akhir akhirnya kami berdua mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda wabila taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ingat enggak Bu, masih waktu yang terakhir Kali ke Studio Educa TV Dalam program Wajish Sore Tahun 2019 atau 2018? Tahun berapa kemarin itu ya? Pas Isra Mi'ret juga Pas isra Mi'ret juga ya Bu ya Dan tentunya juga menjadi bagian yang paling utama Pada hari ini kita membahas tema yakni Strategi mendidik remaja dalam Islam Ibu sendiri juga kan menjadi seorang pengajar yang tentu. Sudah berapa lama di Winantasaribu? Lebih 17 tahun. Lebih dari 17 tahun, Masya Allah. Dan sampai pada hari ini kan istilahnya interaksi dengan para remaja atau kemudian juga ada keluarga dan lain sebagainya. Kita begitu banyak melihat para remaja hari ini disuguhkan dengan berbagai teknologi dan kesenangan-kesenangan yang mungkin sifatnya dibungkus sedemikian rupa. Tentu dalam perspektif Islam kita ingin mendengar sejauh mana strategi mendidik remaja dalam Islam yang seharusnya untuk bisa diaplikasikan dan berimplikasi baik terhadap remaja-remaja kita di Indonesia secara umum. Kalau begitu kami persilahkan untuk Ibu Mila bisa menyampaikan sebagai pembuka dalam tema kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Saya akan mencoba memaparkan tentang materi hari ini adalah strategi mendidik remaja dalam Islam. Dan sebagaimana yang kita ketahui pada saat ini adalah masa di mana era teknologi berkembang dengan pesat. Dan anak-anak remaja pada saat ini adalah hidup di era ini. Di era globalisasi, era modern di mana mereka memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengakses informasi. Juga mereka memiliki kesempatan yang lebih banyak dalam upaya mengembangkan diri dengan maksimal. Tapi juga mereka era-era ini, era digital ini atau era teknologi ini mampu menggeser gaya hidup remaja atau pola pikir remaja. Nah ini kita akan mengatakan ini strategi. Strategi ini kenapa dianggap penting untuk menyikapi berbagai permasalahan remaja. Strategi ini adalah kalau dalam seni perang itu istilah pertama digunakan strategi adalah dalam seni perang bagaimana suatu taktik agar menang menang-menang di dalam perang. Tapi ini bukan peperangan yang seperti yang ada dalam perang itu. Ini adalah bagaimana kita menyusun rencana dengan tujuan agar remaja ini tetap pada jalur yang benar. itu upaya-upaya kita maka itu memerlukan taktik strateginya bisa ABCD ada beberapa banyak ada banyak gitu karena era digital ini bisa mempengaruhi secara positif bisa juga negatif itu adalah suatu hal yang tidak bisa dipungkiri oleh orang tua yang memiliki anak-anak remaja. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu remaja ini remaja yang bagaimana sih pertama kalau menurut WHO dari segi umur itu umur remaja itu sekitar 10 sampai 19 tapi kalau menurut apa namanya peraturan kesehatan itu dari 10 sampai 18 BKKBN beda lagi nih 10 sampai 21 atau yang belum menikah menikah tapi dari segi psikologi remaja itu kita bagi tiga pertama remaja awal remaja awal ini dari 12 dari SD nih 12 sampai 15 tahun dengan kriteria mereka mengalami perubahan perubahan fisik perubahan pikiran dan perubahan emosi kemudian yang kedua remaja di middle atau tengah atau madia disebut juga 15 sampai 18 disini apa namanya mereka perlu kawan mulai memerlukan teman kemudian mulai mencintai mencintai diri sendiri disini makanya mulai bisa berdandan menjaga menjaga tubuhnya menjaga kebersihannya tapi juga mereka apa namanya mengalami kebingungan disini mengalami kebingungan kemudian ada yang ketiga adalah remaja akhir disebut remaja akhir yaitu usia 18 sampai 21 ini mereka memulai minat yang mantap kemudian ego mencari pengalaman yang ada maksudnya pengalaman ini dan memilih sendiri gitu kan terus ada egocentrisnya tapi mulai berada ke keseimbangan karena mulai mencapai tahap dewasa tapi tumbuh disini dinding dinding membatasi antara dia dengan orang lain termasuk orang tuanya sendiri makanya ada remaja itu ada orang tua yang miliki remaja tiga kali biasanya masalahnya itu di remaja awal remaja tengah dan remaja akhir ada nih kasus di SMP awal-awal SMP melarikan diri ketemu sih cuma melarikan diri ke rumah teman aja ya kan cuma nginap tapi tidak bilang-bilang pada saat itu pasti ada masalah kembali lagi pas SMA ini remaja tengah nih lari-lari lagi balik lagi ketemu lagi ketika kuliah lari lagi karena memang ini ternyata tipe remaja ini adalah orang yang tidak bisa menghadapi tidak bisa baik dan tidak bisa menghadapi masalah dia cenderung untuk melarikan diri flight gitu ya ada yang seperti itu tapi yang namanya orang tua kita menikapi remaja ini seperti tarik ulur tidak boleh dilepas sebagaimanapun kondisi mereka kita tidak bisa dan tidak boleh melepaskan mereka harus dikembalikan lagi ke jalan yang benar apapun yang mereka lakukan karena pada tahap remaja ini ingin tahunya tinggi kemudian berani mengambil resiko tanpa pertimbangan yang matang di tahap ini terus suka berpetualang disini sering disebutkan bahwa mereka adalah generasi yang penuh kesalahan dan tugas orang tua guru atau pendidik juga masyarakat adalah membimbing mereka kalau mereka ada jatuh atau kesalah mereka harus kembalikan bersama-sama dan itu adalah wajar mereka melakukan kesalahan itu dulu untuk permasalahan yang masalah remaja ini oke jadi dari karakteristik itu sendiri memang terbagi menjadi tiga itu tadi ya Bu ya yang tentu banyak sekali di fase-fase itu mungkin permasalahan-permasalahan kecil yang bisa menjadi sumbu terhadap perkembangannya kemudian juga berbagai hal-hal yang sifatnya secara umum yang menjadi konfrontasi pemberontakan dan lain sebagainya yang ada di tengah-tengah keluarga untuk eksplorasi diri itu tadi ya Bu ya bicara mengenai dalam perspektif Islam sendiri memang kita ketahui bahwa Rasulullah sendiri meminta kepada setiap orang tua untuk mendidik anaknya bisa belajar sholat dimulai usia 7 tahun kemudian diminta atau disuruh untuk betul-betul mengingatkan dengan istilah pukul itu tadi di usia 10 tahun nah artinya kan dengan kondisi seperti ini betul-betul kondisi menunaikan rukun Islam terutama mendirikan sholat ini dimulai dari usia 10 tahun yang tadi sudah disampaikan menurut WHO dan menurut peraturan kesehatan termasuk usia 10 itu tadi menjadi bagian dari remaja itu tadi walaupun secara umum terkadang kita mengkategorikannya 12 sampai 15 itu tadi ya Bu ya usianya kita nanti bicara mengenai hal itu sejauh mana perspektif Islam karakteristik remaja dengan berbagai latar belakang pendidikan orang tua kemudian juga pola asuh dan hal-hal yang sifatnya ada di lingkungan sekitar yang mempengaruhi mereka hingga bisa jadi terjerumus atau bahkan betul-betul mencapai kesuksesannya kita nanti akan kembali usia judah tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua Terima kasih yang masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua dan tentunya tadi sudah kita bahas bahwa bicara mengenai karakteristik kategori-kategori yang disebutkan adalah dari usia beragam gitu ya menurut dari masing-masing baik dari WHO peraturan kesehatan maupun dari PKKBN dan secara umum yang kita pahami arti dari atau kategori dari remaja itu sendiri namun dalam Islam kita mengenal dengan istilah akil balik yang tentunya juga ditandai dengan beragam kondisi baik itu laki-laki maupun juga perempuan nah kalau dengan akil balik ini sendiri dalam perspektif Islam apakah ini juga menjadi pertanda seseorang memasuki fase dimana ia bisa disebut remaja atau seperti apa dalam Islam sendiri kalau dia sudah masuk akil balik atau balik itu maka dia sudah mempunyai atau berhak mendapat mukallab atasnya mukallab berarti sesuatu yang bisa dibebankan sampai lah sudah dia berarti itu dalam Islam maka dia sudah disebut remaja itu Islam sendiri dari 9 tahun itu sudah ada yang 9 tahun itu tapi yang jadi masalah ini adalah ada apa setiap fase-fase itu ada setiap fase remaja itu ada ini ada problemnya kemudian setiap ada problem ini berarti ada tantangan tantangan bagi remaja itu sendiri bagi orang tua ataupun bagi pendidik dan juga pasti ada peluang pada tahap-tahap remaja ini tantangan atau problem yang pertama yang dihadapi remaja ini tidak masalah dia usia berapapun dari usia yang 9 atau 10 sampai yang sampai dia menjelang dewasa karena Islam sendiri tidak membatasi kedewasaan itu loh kadang-kadang umur 9, 10, 12 kalau memang dia terbentuknya secara lebih dewasa jadi tantangan pertama itu adalah arus budaya bebas jadi budaya ini bebas berkembang dengan adanya teknologi yang canggih ini jadi misalnya begini itu problem problemnya nanti adalah tidak salah kalau remaja ini lebih mencintai budaya luar dari Indonesia luar negeri anggap saja misalnya budaya Korea budaya Jepang misalnya yang mereka anggap itu adalah akhraq iblat mereka akhirnya kan hubuluatan mereka nanti akan berkurang itu nah itu adalah problem dalam segi pakaian sikap semuanya bahasa mereka akan karena kan mereka mempelajari itu jadi itu problem sebenarnya bagi dunia pendidikan tapi disini ada tantangan apa yang bisa dilakukan orang tua dan pendidik gitu di dalam tahapan ini nah disini peran pendidik dan orang tua adalah mempelajari budaya apa yang mereka cintai itu dulu misalnya kapop kah atau drakor kah atau apa gitu dipelajari dipelajari betul-betul dipahami sampai apa yang terjadi di balik layar lalu kita diskusikan dengan mereka diskusikan tanpa adanya penghujatan artinya ini salah ini tidak ada salah benar penghakiman penghakiman dan sebagainya itu itu akan memudahkan orang tua menjadi akan lebih dekat dan ada nanti tarik kulur disana oke jadi membuka ruang diskusi yang pertama karena harus paham dulu kita kan tidak bisa memberi komentar yang baik ternyata kan kayak misalnya ada dulu jaman dikata dan sebagainya itu ternyata penamanya kelompok-kelompok atau yang yang seperti ini mereka punya disiplin yang tinggi loh berarti kamu juga harus disiplin dong kalau mau sukses tidak hanya langsung gebyor jadi bintang tidak bisa jadi bilang misalnya kita disiplin dulu apa yang perlu didisiplinkan ayo kita diskusikan seperti itu mereka bekerja keras jadi mengambil dari sisi positif dari apa yang mereka fanatisnya gitu ya Bu ya seperti itu bahkan ada yang suka main game misalnya main game itu main game ini ini juga masalah nih sampai ada ibu yang kaget tagihan game online anaknya sampai 11 juta per bulan ada yang sampai kaget kita coba pelajari game ini oh ternyata ada atlet sampai jadi atlet game e-sport betul coba kita pelajari bagaimana ternyata atlet game itu tidak ada yang pakai kacamata loh nah kayak gitu kan mereka itu oh sehat makanan harus sehat tidur dijaga ada jam-jam tertentu kamu kamu kok misalnya main game dari jam berapa dari jam berapa nah ini kan tidak sesuai tidak profesional seperti itu kayak gitu-gitu kita coba diskusikan nah ini budaya-budaya yang seperti itu yang kedua adalah karakter pembentukan karakter remaja jadi disini karena sistemnya digital ya kan jadi dan remaja ini adalah permasalahan masa yang permasalahan namanya masa problem mereka itu proses pencarian apa namanya proses pendewasaan dan pencarian jati diri mereka akibat dari digital ini adalah suka yang serba instan karena mereka suka melihat yang wah gitu kan nah disini juga harus di stimulasi peluang kita masuk disini adalah kita stimulasi jadi ada yang khawatir di Amerika ini mengatakan remaja sekarang ini generasi strawberry jadi lembek kayak buah yang manis jadi tidak kuat jadi kita stimulasi remaja ini agar mereka mau berjuang jadi misalnya tidak ada yang gratis jadi harus kalau mau ini kamu harus melakukan apa gitu ada timbal baliknya iya seperti itu harus berjuang dulu oke nanti misalnya mau kalau yang putri-putri misalnya mau nonton drakor selesaikan dulu nih pekerjaan rumah nah seperti pekerjaan rumah yang sudah disepakati nah kemudian tantangan IPTEC tadi yang ketiga adalah tantangan IPTEC disini kalau yang hanya sekedar main-main tidak masalah sih cuma ada sampah yang adiksi adiksi ini karena apa kecanduan nah yang kecanduan ini yang perlu penanganan ya perlu penanganan dari orang tua sendiri dan ini adalah coba dialihkan kepada hal-hal yang sifatnya berkegiatan fisik tapi remaja tidak semudah anak-anak memindahkan kegiatan fisiknya tetap harus didialogkan didialogkan tapi juga bisa dialihkan karena mereka tidak bisa lepas dari era digital ini maka membuat memasukkan mereka atau mengakarapkan mereka dengan yang sifatnya permainan edukasi gitu kan yang seperti itu nah ini kemudian dan coba kita arahkan ke aplikasi-aplikasi yang bermampat tapi itu tetap harus didiskusikan dengan remaja beda dengan anak-anak tantangan yang keempat adalah arus deras informasi ini juga informasinya kan bebas huak huaknya juga luar biasa ya kan nah ini hal yang dilakukan orang tua adalah mengupgrade diri mereka agar mereka juga bisa canggih gitu loh jangan gap tech gap teknologi ya seperti itu jadi mereka bersama anak-anak remaja ini bisa fun learning gitu ya dan cocok pembicaraannya ini penting untuk orang tantang tantangan yang kelima itu masalah kesehatan jadi semakin banyak karena mulai dari usia anak-anak ini terutama ketika yang kemarin era COVID itu kan semuanya di rumah nih semuanya harus pakai smartphone dan itu adalah dampaknya di mata anak-anak kebanyakan mereka akhirnya terpaksa harus memakai kacamata lebih dini betul kalau pun memang terpaksa harus sudah seperti itu maka adalah tugas orang tua memfasilitasinya memfasilitasinya kemudian mencoba mengkompromisasikan bahwa berapa jam bolehnya mereka oke jadi ada batasan aturan bahwa penggunaan gadget atau gawai itu sendiri memang disesuaikan dengan usianya gitu ya artinya dari beberapa tantangan yang kemudian tadi ibu sebutkan memang itu dari sebagian kecil ya bu ya yang istilahnya juga begitu banyak hari ini kita kenal dengan istilah kenakalan remaja dan begitu banyak orang tua yang cukup kelimpungan ditambah dengan adanya balapan liar geng-geng motor atau mungkin hal-hal yang sifatnya diluar dari jangkauan orang tua nah melihat begitu banyak bu efek dari tantangan-tantangan yang tadi adalah ada sebagian anak anak yang mampu memfilter tapi ada sebagian juga yang tidak mampu sehingga mereka terbawa arus lingkungan terbawa arus situasi dan kondisi dimana mereka akhirnya berujung kepada kategori kenakalan remaja nah menghadapi akan kenakalan-kenakalan remaja bagi orang tua yang sudah terlanjur bu mendapati situasi seperti itu sebenarnya sejauh mana efektivitas diskusi ini bisa didapat masalahnya bukan efektivitas diskusi dulu ya ini masalah memfilter dulu anak remaja karena mereka belum matang cara berpikirnya dan keinginan tahu mereka itu besar maka memang masih perlu pendampingan orang tua tapi bukan sebagai apa namanya diktator filter itu memang tetap harus mendapat bimbingan tetap harus didialogkan kalau dialog A tidak berhasil dialog B nanti seperti itu jadi ada ABCD-nya alternatifnya dan itu ada perlu strategi-strateginya juga artinya sekali lagi kecerdasan orang tua dalam hal ini untuk betul-betul mengarahkan anaknya ini sangat dituntut melihat dengan ya kita tahu di Tata Banjar di Tanah Kalimantan Selatan ragam latar belakang pendidikan orang tua ini sendiri kan beragam ada yang memang betul-betul lulusan terdidik S1, S2, S3 begitu namun di luar sisi lain bahkan dari data pun juga banyak dari orang tua kita yang lulusan SD atau bahkan tidak lulus sekolah dasar begitu nah pola komunikasi ini kan pasti berbeda dengan dengan mereka yang istilahnya memiliki kemampuan untuk itu sejauh mana sebenarnya untuk membangun kedekatan antara anak bu dengan ibu misalnya dengan ayah tanpa harus apa ya menjadi dalam tanda patik menggurui untuk sang anak yang hari ini punya daya berontak yang mungkin cukup besar juga di tengah derasnya arus informasi ya relatif ya tidak semua orang tuanya yang pendidikannya rendah itu gagal mendidik anak dan tidak semua orang tua yang pendidikannya tinggi bahkan orang tuanya yang mulia yang dimuliakan itu juga berhasil ada kasus ada kasus dia membunuh temannya anak laki-laki remaja usia remaja 15 tahunan membunuh temannya dan dia adalah anak seorang anak seorang yang tokoh ya kan tokoh cuma sikap seorang ibu luar biasa disini kita belajar sikapnya seperti apa yang nanti kita akan bahas di sekmenter berikutnya ya ibu ya kita akan kembali di Usai Jodha tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua Terima kasih